Kita masuk di berita pertama nih, ini ada kasus kekerasan terhadap anak nih. Jadi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi setiap tahunnya. Dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat terdapat 20 kasus kekerasan anak. Jumlah tersebut dinilai cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Bagaimana beritanya? Ini dia. Pengawasan para orang tua terhadap anak mereka nampaknya harus diperketat. Baik dari pergaulan maupun media sosial dan handphone. Sebab ini juga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena setiap tahunnya kekerasan terhadap anak selalu terjadi. Dalam kesempatan ini, Kepala UPTD PPA Tanjung Jabung Barat Hardianti mengatakan, selain melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, peran orang tua juga diperlukan dalam pengawasan anak. Sebab di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Saat ini, UPTD PPA Tanjung Jabung Barat telah menangani atau mendampingi kasus kekerasan terhadap anak, yakni mengenai kasus kekerasan seksual, dan mayoritas terjadi terhadap anak perempuan. Pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus, sebab korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadi kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual, sebab 20 kasus yang terjadi di tahun ini merupakan tren kasus meningkat. Selain itu, semua leading sektor juga turut berperan dalam hal penjagaan kekerasan terhadap anak. Kasus anak dari tahun 2022-23 ini meningkat, apalagi kasus seksual. Dan sekarang lagi menjualnya adalah kasus TPU. Jadi anak menjual anak. Nah, ini kasusnya di sini anak yang dijual TPU itu ada tiga. Nah, sekarang yang satu kebetulan TPU itu di Tajak Timur, jadi bekasnya dilupakan ke kovisi jamin. Sampai Juli, 2-23 ini kasus anak ada sekitar 20. Dan yang paling banyak adalah kasus seksual. Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah, sebab mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar atau teman berbain seusia mereka, terkhusus untuk menjaga anak perempuan, sebab jangan sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya tahun ini mayoritas kekerasan seksual dominan terjadi pada anak perempuan di bawah umur.